Dari hasil penyidikan Satres Krim, Poresta Jambi, terkait dengan kasus komplotan atau tujuh komplotan yang merampok atau membobol toko HP di Jalan Batimura kemarin, ternyata juga beraksi di tempat lain lor, yaitu di Simpang Ahok, Kecamatan Palmerah. Memang pemain lama ternyata. Kita tengok pantauannya, di pantauan Bang Jack. Tujuh pelaku pemobolan toko handphone tersebut berhasil ditangkap di Macan Satres Krim, Poresta Jambi, rupanya merupakan komplotan yang kerap beraksi di Jambi. Hasil pengembangan polisi, para pelaku sebelumnya juga beraksi di toko Bedstore, di Jalan Darmapala, Simpang Ahok, Kecamatan Palmerah. Hal ini terlihat juga dari rekaman CCTV di toko tersebut. Setelah berhasil ditangkap dan dilumpuhkan polisi, saat ini polisi masih mendalami keterlibatan aksi para pelaku di TKP lainnya. Ada TKP-TKP lainnya. Ada pun TKP yang sudah kami ketahui hasil pengembangan satu TKP lain, yaitu di Simpang Ahok. Di salah satu toko di Simpang Ahok, kejadiannya... Saat ini para pelaku di jebloskan di ruta Mapol-Resta Jambi dan akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, Jik TV, Melaporkan.